Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Persebaya Klaim Tim Liga 1 Sepakat Hapus Golden Share dan beritanya seperti ini manajemen Persebaya Surabaya mengklaim Tim Liga 1 telah sepakat untuk menghilangkan Golden Share informasi ini disampaikan oleh manajer Bajul Ijo Yahya Alkatiri beberapa waktu lalu beberapa tim memang rata-rata semuanya sepakat untuk menghilangkan Golden Share untuk keadilan ya untuk sepak bola yang berkeadilan mungkin itu katanya meskipun rata-rata sudah sepakat menghilangkan Golden Share Yahya menjelaskan masih perlu adanya beberapa pertemuan lanjutan Golden Share itu belum menjadi ini maksudnya kesepakatan lanjut mantan manajer Percik Kediri sebagaimana diketahui Golden Share adalah saham 1% yang dimiliki PSSI Amon mempunyai peran vital Persebaya Surabaya merupakan Tim Liga 1 yang menginginkan Golden Share tersebut dihapus hal itu dikarenakan meski 18 klub memiliki 99% setuju mengambil sebuah keputusan belum tentu itu bisa berjalan tanpa adanya ACC dari Golden Share nah itu pernyataan dari Yahya Al-Katiri dia menjelaskan bahwa hampir semua klub dari Liga 1 setuju untuk Golden Share ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan dan memang ya untuk hal semacam ini benar-benar keadilan Kangko Klub yang telah banyak berpengaruh besar pada perkembangan Liga ini dan dengan dihapusnya Golden Share otomatis di sini klub punya kebijakan yang lebih kuat dalam mengambil setiap keputusan terkait kemajuan Liga Indonesia yang terbaik waikanggu Persebaya untuk ke depannya dan berita selanjutnya datang dari Perry Paulos ungkap langkah PT LIB dan berikut beritanya jajaran komisaris dan direksi PT LIB membuat langkah-langkah strategis mengupayakan kompetisi Liga 1 bisa bergulir kembali pada 2 Desember dan menyatakan seperti ini karena itu kami optimis pasti bisa kick off pada 2 Desember dan kompetisi selesai sebelum Piala Dunia U20 dimulai ujar mantan direktur olahraga Persija Ferry menambahkan kompetisi harus selesai April selain alasan Piala Dunia banyak pemain yang selesai kontra April 2023 jadi gak mungkin ending kompetisi lewat dari itu tegas Ferry mantan ketua pengurus daerah PSSI DKI Jakarta itu menerangkan PT LIB sudah membuat draft jadwal pertandingan jika kompetisi dilanjutkan pada 2 Desember dan berakhir pada 16 April dalam draft tersebut rencananya dalam sehari akan ada 3 pertandingan terkait dengan format kompetisi apakah tetap home away atau tersentralisasi Ferry menjelaskan seperti ini yang pasti kami maunya tetap home away kalau kick off bisa pada awal Desember sistem home away masih memungkinkan papar Ferry nah itu pernyataan dari di root PT LIB terkait dengan Liga Indonesia dia sangat optimis jika Liga Indonesia akan bergulir pada tanggal 2 Desember dan berakhir pada 16 April dan terkait sistemnya atau formatnya dia berharap tetap dengan format home away jadi arahnya ke situ dan semoga keinginan klub dan keinginan di root PT LIB ini bisa menjadi kenyataan merguna Liga Nindang di awiti dan sistem home away banyak penguntungan bagi klub daripada sistem tersentralisasi didoakan yang terbaik baikanggu bersebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh